Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kepada kaum muslimin-musliman Muminin-muminin dimana saja anda berada Kita berjumpa lagi dalam Channel Ja'wah Yasbih Al-Sharif Semoga anda akan menjadikan Tambahan keterangan ilmu yang bermanfaat Kami selalu berdoa untuk anda semua Semoga dipanjangkan umurnya Diberikan Rizki yang banyak Berkah berlimpah Diberikan anak-anak yang suwi dan sualiha Berilmu manfaat Berakhlakul karima Diberikan keluarganya di keluarga yang bahagia Diberikan istiqomah dalam beribadah Dijadikan Ketika Allah sudah berkenan Menjadikan kita Iman Islam Islam Para kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah Kalau ada sebuah pertanyaan Salat berjamaah di masjid Dibanding dengan Salat jamaah Di rumah Bagi seseorang laki-laki yang sudah berkeluarga Lebih utama mana Salat jamaah di masjid Atau salat jamaah di rumah Kalau salat jamaah di rumah Maka keluarganya Anak dan istrinya Bisa ikut berjamaah Tapi ketika si ayah ini Si suami ini berjamaah di masjid Maka anak istrinya di rumah Salatnya tidak berjamaah Di utama mana Antara salat berjamaah di masjid Bagi laki-laki Atau di rumah Karena kalau di rumah Anak istrinya bisa ikut berjamaah bersama dia Kau muslim ini yang dimuliakan oleh Allah SWT Jawabannya adalah Lebih utama Salat berjamaah di masjid Karena Di masjid itu Memang Khairul bu'o'i Sebaik-baik tempat adalah masjid Khairul bu'o'i Masjid Tuhan Sedangkan Sejelek-jelek tempat adalah pasarnya Kenapa pasar Dijadikan tempat yang paling jelek Berarti kita tidak boleh Memanfaatkan pasar tetap Tapi Dikarenakan di pasar Sekali lagi jatuh bisa terjadi Jatuh apa saja bisa terjadi Yang disebut Molimo itu bisa terjadi di pasar Tapi Tetap kita membutuhkan pasar juga Cuma ini dalam Pengklansifikasian Tempat yang paling baik adalah masjid Tempat yang paling jelek adalah di pasar Kembali kepada persoalan Jadi Soal di masjid Kenapa lebih baik? Karena di masjid itu Ada itikaf Yang itikaf ini tidak bisa dilakukan Kecuali hanya di masjid Makanya kalau di masjid Kita disunakan untuk berniat itikaf Maka itu itikaf Ya dalam masjid sunnah Terlilai ta'ala Saya niat itikaf dalam masjid ini Sunnah karnauf ta'ala Juga kemudian Ketika kita melangkah menuju masjid Di masjid di jama'at Maka setiap langkah ini Akan diberi pahala Bagaimana? Seperti ibadah satu tahun Satu tahun Luar biasa Lalu di rumah tidak ada seperti itu Baik Akan kami bacakan takdirnya Siapa selanjutnya Dilihat di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim Jadi untuk jama'at Untuk orang laki-laki Di masjid al-afdulu Wali jama'atin lirijali Filmasjid tamar Minha fi khairi al-akhbari Daripada jama'at Di tempat fi khairi Di tempat lainnya masjid Lilakhbari al-masyurati Karena hadis-hadis yang sudah masyur Fifat di masjid Di dalam keutama Keutamaannya Melangkah berjalan Ilaiha menuju masjid Ilaiha menuju jama'at di masjid Ilang kol sampai berkata Agi musonif Wa surahabhi mawarti Min anha fi masjidi afdulu Wa ingkolat Bahwasannya Jama'at di masjid Tetap lebih utama Walaupun Sedikit jama'atnya Mungkin banyak di rumah Tempat lain Tapi tetap Min anha fi masjidi afdulu Jama'at di masjid Itu tetaplah yang lebih utama Para kemuslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Memang masjid adalah Betul-betul dibina Hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Seutama-utama jama'at Itu adalah masjid Bahkan Bagi tetangga masjid Itu tidak sempurna sulatnya Kecuali di masjid La sholata li jari masjidin Ila fi masjid Tidak sempurnalah Sholat seseorang Atau kalau bahasa yang ekstrim Malah Tidak diterimalah Sholat seseorang Lijaril masjidin Untuk tetangga masjid Orang-orang yang berada di sekitar masjid Ila fi masjidin Kecuali di dalam masjid Maka untuk Tetangga masjid ini Sholatnya paling Minimal tidak akan sempurna Maksimal tidak diterima Kecuali sholatnya Dilaksanakan di dalam masjid Kenapa kita tidak ke masjid Masjid adalah tempat ibadah kepada Allah Tempat beridikah Tempat kita mengakungkan Allah Tempat kita mentasbihkan Allah Mengesahkan Allah Tempat syuarul muslimin Syuaril islam Wadidhi Kalau tidak kita yang memakmurkan masjid Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid Orang-orang yang memakmurkan masjid itu Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sholatnya seorang laki-laki yang sudah berkeluarga Berjamaah di masjid itu lebih utama Lebih baik Daripada di dalam rumah Kemudian lanjutkan lagi Dalam kitab Ifayatul akhiyat Disebutkan juga Wa alam ketahuilah Anal jama'ata Bawasnya sungai jama'ah Tahsulu Itu bisa berhasil Di sholatir rajuli Dengan sholatnya seorang Fi bayitih dirimahnya Ma'azza ujati Bersama istrinya Sholat jama'ah itu Di rumah Itu Hasil Atau berpahala jama'ah Wa gwiria Dan Di Selainya Istrinya Mungkin berjama'ah dengan anaknya Dan sebagainya Lakinnah fil masjidi afdur Tetapi Sekali lagi ditegaskan Wa lakinnah fil masjidi afdur Jama'ah itu Fil masjidi di dalam masjid afdur Tetap lebih utama Dalam kitab Ifayatul akhiyat Demikian saya kira Tentang Sholat jama'ah Di masjid Atau di rumah Lebih baik Di masjid Bagi Seorang Lagi-lagi yang sudah Berkeluarga Kalau Keluarganya bisa diajak Di masjid Dipersilahkan Termasuk istri dan anaknya Kalau tidak Istri dan anaknya Bisa sholat di rumah Atau istrinya bisa sholat di rumah Anak-anaknya bisa diajak Ke masjid Dan seterusnya Yang diutamakan adalah Seorang suami Demikian Menurutnya Jadi lagi yang bermanfaat Barakafi Tidak Walakhir Walakum Ikum Akhirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!